Apa hukumnya menjual beras simbolis? Jadi panitia tidak menyediakan beras banyak, cukup satu kantong, tiap orang yang datang simbolis beli ini. Kita bilang tidak bisa. Contoh, ini sebagai contoh. Saya beli Ustaz Salah kebetulan jualan handphone. Ustaz Salah jualan handphone. Berang, Ustaz, Anda mau beli handphone, iPhone 13, begitu. Udah, berapa ini saya kontanin, saya bayar. Selesaikan transaksi. Handphone milik saya atau bukan? Ada milik saya, sudah beli transaksi. Terus saya bilang, Ustaz Salah, Ustaz, nitip dulu ya. Saya mau pergi ke luar dulu. Ntar sore, saya ambil lagi balik sini, saya ambil lagi nih handphone. Saya nitip nih, Ustaz Salah. Datang, hamba Allah lain. Ustaz, handphone bagus itu dijual gak? Jual. Boleh gak dia jual handphone titipan saya itu? Gak boleh. Nah simbolis lebih kurang dibaca itu, gak boleh. Dia kalau mau jual, siapin handphone lain. Iya kan? Tapi barang titipan yang saya titip ke dia, gak boleh dia jual ke orang. Gitu. Nah, seperti itu juga, urusannya tentang jual beli simbolis. Gak bisa. Jadi kita panitia siapin beras, selama banyak, untuk kita jual. Yang udah dijual, di transaksi, pinggirin. Tandain. Untuk kemudian disalurkan, gak boleh dijual lagi kepada orang, orang lain. Bebas, mau jual berapa aja? Penjual. Iya kan? Penjual. Bebas. Baik. 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 Baik.